2008 ke bawah dan saat 2008 Indonesia mengapal bersama Adi dan Rahim kita one day one ayat tapi pembahasan tentang Tafis dan Quran secara induknya secara induknya nih dia menjadi second tier menjadi third tier menjadi pembahasan nomor dua nomor tiga nomor satunya tetap sedekah nggak ada cerita kalau ada kesempatan ngomong Tafis Tafis kemudian 2010 mulai ini ada serangan-serangan pangpong 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 sampai kemudian 2012 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ya teman-teman ini ada dua video yang menurut saya agak sedikit berbeda tapi apa ya kita mengingat satu kasus yang sama gitu jadi satu apa ya hal yang perilaku yang sama ditunjukkan tetapi dengan cara yang berbeda gitu ya teman-teman nah saya melihat video dari Toiba TV itu mengenai tentang ya mungkin kayak semacam investigatif gitu ya jadi dia mencoba mencari apa ya pesantren atau rumah Tafis yang katakanlah Yusmasur sangat banyak itu dan ternyata tidak ada sumbangsi Yusmasur disana dan itu juga saya udah pernah melakukannya di beberapa kota dan mungkin masih ada lagi dan saya punya target yang mungkin cukup telak gitu untuk apa ya men target itu gitu ya karena sangat ini yang sangat dibanggakan gitu ya nah ada sebuah video guys yang saya perlu menjelaskan bahasanya video ini di tahun 2021 dengan video di tahun sekarang dan masih bulan kemarin itu ya masih baru ini sebagai perbandingan antara perilaku Yusmasur dan ya perilaku Yusmasur yang kedua gitu ya walaupun sebenarnya sama tapi dengan cara yang lebih sob yang satu itu Nah untuk lebih jelasnya teman-teman saya lihatkan videonya yang pertama yuk Cikro udah lama saya nggak ngomong sedekah udah lama kalau Bapak Ibu perhatiin pasti kalau cerama sedekah itu adalah produk 2012 ke bawah 2012 ke atas sampai kemarinan ini saya ampir-ampir bukan berarti nggak pernah ya tapi ampir-ampir nggak ngomong sedekah kenapa rupanya saya masih pakai perasaan diomongin begini diomongin begitu biar gimana kita masih manusia Pak kita akan mengolah pendengaran itu insyaallah saya yang mengajar saya mengajar untuk mengolah kalimat kalau ada yang bilang miskin loh gitu maka jawabannya adalah jadi orang kaya aja kalau ada ada orang bilang bebo ini orang nih maka jawabannya selesaikan S1mu terus tancap S2 kemudian selesaikan juga S3 kalau ada yang bilang eh masih jelek gitu maka jawabannya adalah nikah di perempuan orang paling cakep di kampung itu itu tapi Pak kita tetap manusia yang suka aja mendengarnya kadang-kadang kita cara mengolahnya adalah mengalihkan Alhamdulillahnya mengalihkannya bener saya mengalihkannya ke Tafis dari 2008 ke bawah dan saat 2008 Indonesia mengapal bersama Adi dan Rahim kita one day one ayat tapi pembahasan tentang Tafis dan Qur'an secara induknya secara induknya nih dia menjadi second tier menjadi pembahasan nomor dua nomor tiga nomor satunya tetap sedekah enggak ada cerita kalau ada kesempatan ngomong Tafis Tafis kemudian 2010 mulai nih ada serangan-serangan pampung 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 sampai kemudian 2012 saya stop bicara tentang sedekah lalu dialihkan kepada Tafis Qur'an ya mungkin ini udah rancangan Allah sahabat kita ngomong Tafis 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 hari ini darun kur'an saja kiyayamin darun kur'an saja kita ada dirisan di sembilan ribu kabang rumah Tafis itu anaknya sesuatu yang nama kita langsung ya sekitar seribu lima ratus Masya Allah artinya inilah kebaikan nah masuk kemudian 2019 20 dan 2021 ini yang ngomongin tentang sedekah kenceng lagi besok Mansur suka ngambilin duit orang gua gelar setiadah kur'an suruh-suruh pada sedekah habis itu gua gembor pak buktiin kalau pernah ada yang begitu om kita punya amplop aja kita bawa emang dibawa nih saya suka ngomong begini nih saya suka ngomong begini nih mana panitia mana panitia panitia siapa panitia yang ngurusin aplop jangan sampai nggak ada lo nih mana amplop saya mana maju pak nyiapin amplop buat saya gak coba ngomong pereksa dikasih berapa Pak demi Allah saya sedang tidak berarti kalau mau ngomong YouTube sampai habis dong jangan separuh-separuh terus ketika saya tolong orang eh sini siapa yang belum punya alat sini maju Pak justru salah kalau bapak ibu denger pausia saya dan bapak ibu tidak punya anak betulan itu tidak maju salah pak itu kesempatan bapak ibu punya anak domi Allah dan apakah duitnya saya bawa ampun dah orang-orang ampun dah ampun nih gua sekalian curhat kalian kan kampung sendiri nih pak kita bangun pak bulat santri ada satu rupiah dibawa Marohim ke rumah setelah jadinya ada kita bilang Marohim beri bagi dua loh kan gua yang bangun tuh barang-barang sama teman-teman dari ukuran gak ada perjanjian barang selembar gua gak ada gotel-gotel gak ada ada kemiliaran pak ini beneran curhat nih gua jadinya gak bayi juga nih tapi pak saya menggarisbawahi ketika saya todong orang saya bayi-bayi nanyanya siapa yang belum punya istri gitu siapa yang belum punya suami gitu siapa yang belum hamil sedangkan dia sudah menikah sini maju kenapa karena dia adalah pembuktian terbaik dari ceram sedekah setelah saya ngomong sedekah dan ditungguin sama orang dan rata-rata pak miapil miapak jadi jadi kalau ada yang datang ibu-ibu nih ke ceramah saya siapa yang ceramah jangan dulu nih ibu-ibu masuk jangan ntar diambil dirinya siapa yang ceramah ibu-ibu masuk jangan ntar cincinnya hilang saya mengatakan bahwa orang itu tidak mengenal saya dengan izin Allah satu dan tidak mengenal betul tentang sedekah kalau dia mengenal saya jaman-jaman saya ngomong tentang sedekah tajem-tajemnya luar biasa dia malah tungguin kapan misu masuk ke kota saya kapan misu masuk ke kampung saya saya siapkan cincin kawin saya lebih baik saya punya anak daripada saya menyimpan emas kawin gitu maka begitu saya turun dari mobil air mata sudah berdina Ustaz makasih ya Allah Ustaz 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 kapan misu ini cincin saya sudah izin namanya suami ini suami saya kosa 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 tolong doakan saya supaya punya anak wah itu 3-4 bulan kemudian panitia ngebet wah masih ingat datang ke Pemalang ini tadi mau ngomong nih suruh nangis Allah Ustaz istri saya hamil bosen jadi kalau orang mengenal saya dan mengenal sedekah malah dia tungguin kapan datangnya tamu-tamu zaman dulu nih kalau dia kenal saya dan kenal ilmu sedekah dengan izin Allah maka dia datang ke rumah saya bawa mobil plus DPKB oh zaman dulu mah udah cerita mau membap sedekah luar biasa luar biasa oke itu temen-temen videonya nah saya harus sedikit memotong videonya karena ini mungkin bisa tidak terlalu panjang dan ini adalah video kedua dari tahun sekarang dan masih di bulan-bulan lalu masih belum lama ini sebagian berikut ya temen-temen yuk check out saya berdoa punya seribu pesantren kreatif dikasihnya dua puluh ribu walaupun orang yang bukan kok beda gak masing gak sampai tujuh hari bu makasih ya dek kasih utang bisa murah yang kamu gak bersyukur lalu 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 boleh ngopi dulu lalu disini lalu Allah Allah ini ini bukan pertunjukan biasa ini pertunjukan doa saya minta sama A ini yang iya iya karena yang pesantren kecanda karena yang ini kan asli ya wajar belum dikabur pesantrennya ntar mau gede oke itu temen-temen video nya nah temen-temen di video yang pertama tadi itu kan ada sebuah gambaran tentang emosi Yusuf Mansur ya dimana di tahun 2021 itu di bulan November itu ya 2021 itu sebenarnya sudah mulai apa ya ada orang kayak pada sopah air itu yang mulai mengungkapkan tentang sedekat Yusuf Mansur dan kasus semuanya video pun sudah diungkap di 2018 yang mana dulu Yusuf Mansur pernah bela A terus kemudian bela B nah kemudian di bilpres ya nah kemudian disambung lagi di 2021 itu padahal sudah sudah mulai membuat buku-buku yang mana buku-buku itu menceritakan tentang ya kayak sedekat Yusuf Mansur kayak patungan usaha dan mulai ada patungan orang-orang yang mulai diwawancara ya tentang patungan usaha itu dan itu menarik perhatian Yusuf Mansur mungkin walaupun di tahun itu kayaknya sih masyarakat belum terlalu ungeh gitu ya walaupun saya sudah lihat karakteristik Yusuf Mansur itu di tahun tahun sebelumnya bahkan di tahun 2013 sudah agak aneh gitu ya dan di tahun 2022 itu baru kita mulai baru kita mulai baru kita mulai untuk mengulas Yusuf Mansur karena semakin berkembang gitu ya channelnya channel dari Padaso dan teman-teman ini nah kalau kita lihat video yang itu itu kan terlihat Yusuf Mansur itu emosinya meluap-luap walaupun belum belum kita korek waktu kita korek lagi di tahun 2022 itu Yusuf Mansur lebih meluap-luap lagi gitu ya bahkan apa ya membuat sumpah untuk Yusuf untuk para YouTuber ini ya tapi ya begitulah karena ada ya mungkin kesenjangan kekuatan di media sosial yang mana Yusuf Mansur waktu itu lebih kuat daripada mungkin Padaso dengan Pahir ya lebih kuat Yusuf Mansur dan begitu YouTuber ini pada ungkap kan beda lagi cerita ya teman-teman karena kalau YouTuber mengungkap ini kan lebih luas lagi gitu ya tapi kalau kita lihat di sana Yusuf Mansur itu masih pede gitu ya tentang metode dia gitu cuma memang ada hal yang menurut saya agak aneh ya karena sebenarnya gini ya untuk kasus tentang sedekah ini ya teman-teman belum ketahui bahasanya Yusuf Mansur memang tidak melakukan apa ya metode ceramah sedekah ini di televisi secara gamblang gitu ya jadi enggak terus terang gitu enggak nodung di media TV seperti waktu di MNC gitu cuma kalau di setiap ceramah di kampung-kampung Yusuf Mansur itu ya metode utamanya ya yang diutamakan itu ya sedekah gitu dan pamer rumah Tavi juga gitu teman-teman jadi rumah Tavi itu sebagai gambaran keberhasilan dia gitu seolah-olah seperti itu gitu teman-teman dan kemudian solusi dari keberhasilan dia adalah masyarakat harus sedekah ke dia mungkin seperti itu gambarannya nah jelas di sana ada kebohongan ya karena saya bisa tunjukkan begitu banyaknya di tahun-tahun ya bahkan di 2018 itu Yusuf Mansur masih nyari-nyari sedekah bisa dibuktikan ya teman-teman masih ada banyak bukti kita simpan untuk berlaku Yusuf Mansur nah yang paling unik ini yang terbaru katanya 20 ribu pesantren gratis itu pesantren siapa alam goib atau gimana Yusuf Mansur pesantrennya kan bisa dihitung gitu ya jadi agak aneh juga rumah Tavi yang katanya Yusuf Mansur diklaim sebagai rumah Tavi yang dia bahkan mengeluarkan saya nggak tahu ya berapa ratus sembilan atau triliunan itu setiap tahunnya itu itu cuma klaim cuma kebohongan nah yang jadi masalah begitu teman-teman kalau kita melihat perilaku Yusuf Mansur ini yang seolah-olah kayak ya masyarakat ini ini masih ada yang mengundang ya masyarakat ini kayak apa mereka kurang literasi atau mereka memang senang dibodohi gitu ya saya nggak ngerti ya perilaku masyarakat Indonesia ini ketika ada orang-orang yang diminta sedekah dengan perilaku yang seperti itu terus kemudian dan orang ini terbukti berbohong gitu ya masih aja diundang dan mereka masih tepuk tangan gitu ya ini saya nggak ngerti yang salah ini yang mengundang atau masyarakatnya atau yang salah yang diundang atau ada apa ya ada perilaku kebuduhan umat disini mungkin kayak gitu ya perilaku kebuduhan umat ini yang dipelihara sejak lama oleh oknum-oknum apa ya agamawan gitu ya sehingga masyarakat ini cenderung ya sudah lah mereka kan agamawan lebih tahu lebih kayak gitu mungkin atau memang masyarakat ini butuh hiburan gitu ya yaudah saya ditipu nggak apa-apa yang penting terhibur mendengar pengajiannya atau seperti apa gitu ya saya nggak ngerti atau mereka itu menghibur diri atas ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan hidup ini yang ya mungkin sistematis ini ya gitu ya karena dari zaman Belanda agak sulit untuk menerjemahkan bagaimana merubah pola pikir manusia gitu ya atau apa ya kenekatan orang-orang yang menjadi panitia itu yang memang sengaja membuat orang-orang ini ya seolah-olah Yusuf Mansur bener gitu ya tapi saya nggak tahu yang pasti teman-teman dengan apa ya kesombongan Yusuf Mansur di media itu itu Yusuf Mansur tahu persis bahasanya kalau dia ngomong A, B, C dengan skema yang besar atau misalkan dia ngomong sesuatu yang dibesar-besarkan ini berbola dan mengaku bahasanya dia punya segalanya ini akan membuat orang kagum itu saya tahu persis pola itu dikembangkan oleh Yusuf Mansur agar masyarakat ini kagum kenapa? karena memang masyarakat di Indonesia ini gampang terpengaruh gitu gampang di dogma atau gampang di brainwash gitu ya seolah-olah kalau ada orang hebat seperti ini walaupun cuma ngibul gitu ya itu dipercaya gitu contoh misalkan tukang obat gitu ya banyak masyarakat yang percaya kan seperti itu misalkan gitu misalkan saya memberi kasih gambaran contoh gitu MLM gitu yang udah jelas oh ini salah dan otak-otak yang digunakan oleh masyarakat ini dipengaruhi dengan sangat mudah oleh para perilaku MLM yang kayak gitu itu mungkin karena Yusuf Mansur pernah membuka perusahaan yang berkaitan dengan MLM gitu ya teman-teman bahkan perusahaan MLM gitu ya mungkin Yusuf Mansur tahu persis lah kalau saya besar-besarkan ini saya akan dibuja-buja dan saya akan nyari uang dengan mudah gitu dengan metode apalagi dengan membawa-membawa agama menurut saya seperti itu ya pikiran orang-orang yang jahat mungkin kayak gitu mungkin ya saya nggak tahu yang harus bisa ngelarifikasi Yusuf Mansur tapi kalau kita cerita tentang 20 ribu pesantaranya jelas berbohong dan itu mengindikasikan ke arah sana dengan jelas ya bahwasanya ada memanfaatkan orang-orang yang otak produktifnya itu belum saya nggak tahu berkembang atau tidak berkembang atau bagaimanalah kayak teman-teman saya harus katakan ya saya harus mendukung perilaku para youtuber ini yang mencoba mengulas tentang perilaku para habaib ini yang memanfaatkan apa ya umat ini untuk meraup sedekah dengan apalagi dengan cerita-cerita hurufat atau bullshit cerita-cerita bullshit itu yang akhirnya membuat masyarakat ini semakin saya katakan dengan jelas bahwasanya masyarakat ini semakin butuh dalam beragama gitu ya teman-teman oke sampai disini teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, share, share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye